Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Jumpa lagi ya di channel Youtube Ratna Sariah Rahat Dalam pembelajaran tematik Untuk kelas 1 SD dan MI Jangan lupa ya Like, Share, Comment Dan Subscribe Youtube channel Ratna Sariah Rahat Terima kasih Selamat pagi anak-anak Apa kabar kalian hari ini Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna Di tema 7, tema 4 Tentang bentuk warna, ukuran, dan permukaan benda Di pembelajaran 4 untuk kelas 1 SD dan MI Apakah kalian sudah siap dengan pembelajaran 7, tema 4? Di pembelajaran 4 ini pasti sudah ya Nah, sebelum memulai pembelajaran Kalian berdoa terlebih dahulu ya Agar pembelajaran berjalan lancar Bermanfaat dan kita semua Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Isa Dan selalu diberi kesehatan Dan untuk menjaga kesehatan Jangan lupa kalian terapkan 5M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Membatasi mobilitasmu Di setiap kegiatanmu sehari-hari Tujuan dari pembelajaran ini adalah Setelah mengamati Siswa dapat menunjukkan penggunaan kosa kata Tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar Dalam suatu kalimat dengan tepat Setelah mengamati Siswa dapat menggunakan kosa kata Tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar Dalam kalimat dengan tepat Setelah membaca Siswa dapat mengidentifikasi Pemanfaatan tanah Dan atau batuan dalam membuat karya kerajinan Misalnya Dari tanah liat atau pasir warna dengan benar Setelah mengamati Siswa dapat membuat karya kerajinan Dengan memanfaatkan Bahan-bahan alam dari tanah atau batuan Misalnya dari tanah liat atau pasir warna dengan rapi Setelah mengamati Siswa dapat menjelaskan gerak dasar Menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan Tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar Setelah mengamati Siswa dapat mempraktikkan gerak dasar menekuk dan meliuk Sesuai irama atau ketukan Tanpa iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar Yuk kita mulai pembelajarannya Nah kalian amati gambar ini ya Nah ini ada Siti dan teman-temannya Siti dan teman-temannya sedang bermain ya Di halaman sekolah Lihat nih Ada permainan prosotan Ada permainan rumah-rumahan Dan ada permainan pasir Ini Edo dan temannya sedang bermain pasir ya Edo akan membuat apa ya anak-anak Apa yang bisa kalian dengan Kalian bentuk dengan pasir Wah banyak sekali ya Bagus sekali ya Kalian bisa membuat istana pasir Atal goa dan lain-lain ya Nah kalian raba semua ini Coba pasir itu permukaannya bagaimana anak-anak ya Nah prosotan bagaimana permukaannya nih anak-anak ya Iya harus apa nih licin atau kasar Ya harus licin ya Karena kita kan berseluncur di prosotan ini Maka permukaan prosotan licin Permukaan pasir kasar Terus kalian bisa menyentuh barang-barang Atau benda-benda di lingkungan sekitar kalian Kalian resah dengan kulit kalian Lani dan Siti bermain seluncur Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik Permukaan papan seluncur halus Edo dan Beni bermain pasir Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir Permukaan pasir kasar Permukaan benda yang kasar Ada yang kasar dan ada yang halus ya anak-anak ya Nah kalian amati gambar-gambar di bawah ini Kelinci Selimut Roda Bola basket Nah Kalau kelinci ini permukaannya halus atau kasar Kulitnya ini Iya halus ya Kalau selimut Iya pasti Halus ya anak-anak ya Roda 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 harus kasar Kalau halus Nanti mobilnya slip Atau berbahaya ya Jadi permukaan roda Kasar ya Permukaan bola basket Anak-anak Iya betul Permukaan bola basket Juga kasar ya anak-anak Nah sekarang Amati benda-benda yang ada di sekitarmu Adakah benda yang permukannya kasar Adakah benda yang permukannya halus Nah kalian amati ya Jika kalian berada di sekolah Kalian amati benda-benda yang ada di sekolah Jika kalian berada di rumah Kalian amati benda-benda yang ada di rumah Nah nomor satu Benda yang permukannya kasar Nah, tadi sudah ada gambar ya Roda Roda itu tadi kasar ya Permukaannya Kemudian Bola basket Kemudian apalagi anak-anak Permukaannya kasar Aspal Kasar ya, jalanan atau aspal itu ya Nah, apalagi anak-anak Kulit salak Kasar ya Apalagi yang kasar Apa ya, coba payo Iya, betul ya Apa namanya Lantai Di halaman rumah Kasar biasanya ya Kalau ubin di dalam rumah Halus ya Nah, inilah benda-benda yang permukaannya kasar Kalian bisa lihat di rumah kalian masing-masing Kalian rabat Dan kalian bisa merasakannya Kasar atau halus ya Kalian isi Nah, ini untuk benda yang permukaan halus Tadi ada di gambar adalah Selimut Dan Kelinci ya Nah, kita lanjut Nanti juga ini kalian isi ya Yang permukaannya halus Apa ini Misalkan Buku Kertas ya Apa namanya Tempat pensil kalian ya Nah, apalagi yang halus Nah, apalagi yang halus dan lain-lain Banyak sekali kalian isi ya Sesuai yang kalian lihat Kemudian kalian rabat dengan kulit kalian Halus atau kasar ya Buatlah 5 kalimat untuk membandingkan 2 benda Gunakan kata-kata yang kamu miliki tadi ya Contoh Permukaan baju halus tetapi permukaan batu bata kasar ya Nah, yuk kita bahas bersama ya Nah, nomor 1 Permukaan roda kasar tetapi permukaan kelinci halus ya Bulu kelinci itu halus ya Nah, kalian juga Nomor 2 Apa ya anak-anak Kalian juga bisa mengisinya loh Ya, permukaan bola basket kasar tetapi permukaan selimut halus ya Di nomor 3 kalian bisa isi Permukaan boneka beruang halus Permukaan kulit landak kasar ya Bahkan berduri dan selainnya Dan lainnya ya Permukaan kulit jeruk halus Permukaan kulit salak kasar ya Kalian bisa membandingkannya lagi ya Jalan Jalan permukaan jalan asfal kasar Permukaan lantai di rumah halus ya Dan lain-lain Kalian bisa membuat kalimatnya berdasarkan benda-benda Yang kalian tadi sudah buat ya Sudah di apa yang kasar Atau kalian sudah mengidentifikasi kasar Benda yang kasar dan halus Kalian kemudian Kalian buat kalimatnya ya Anak-anak Kita lanjut Pasir Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar Pasir dapat digunakan untuk bermain membentuk benda Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan anak-anak ya Cobalah membuat lukisan menggunakan pasir Nah ini Siti sedang membuat lukisan pasir ya Pertama-tama kalian siapkan alat dan bahannya ya Ada kuas, lem, alat tulisnya pensil, pasir, kertas Kalian gambar dulu Apa yang mau kalian lukis dengan pasir ya Kemudian Kalian gambar Kemudian kalian beri lem Pakai kuas nih ya Beri lem Kemudian kalian taburkan warna pasirnya ya Kemudian kalian Taburkan juga dengan warna Boleh seperti ini ya Jadi pasirnya putih kalian beri warna Atau kalian memakai pasir yang sudah diberi warna Juga tidak apa-apa Kalau ini pasirnya putih Kemudian pasirnya ditempel dan diberi warna Kalau sudah kering ya Atau kalian langsung mewarnai dengan pasir yang sudah berwarna ya anak-anak Gambarlah suatu benda yang kamu inginkan Lapisi gambar dengan lem Taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan tertutupi Biarkan sampai kering Nah inilah contohnya ya Ada bunga mawar nih Dengan hiasan pasir merah dan hijau ya Ada kubu-kubunya juga nih ya Ada langitnya ya Ini bunga mawar Lukisan pasir ya Membuat lukisan pasir bunga mawar Nah ini juga bunga matahari ya Lukisan pasir Dengan pasir warna nih Contoh pasir-pasirnya yang berwarna ya Kemudian digambar Kemudian kalian taburi Dengan pasir gambar yang sudah dilapisi lem ya Biarkan sampai kering Nah ini contoh gambar Nah ini contoh gambar kupu-kupu ya Kalian juga bisa menggunakan pasir berwarna kuning, biru, hijau, dan merah Ini contohnya ya Nah kalian bisa membuat gambar Melukis Membuat lukisan pasir Sendiri dengan ide-ide yang menarik Anak-anak Kalian misalkan mau gambar kucing boleh Kalian mau menggambar rumah boleh Apa saja boleh ya Nah selamat berkreasi ya Anak-anak nanti ya Kertas adalah benda dapat digunakan untuk membuat karya anak-anak ya Bentuknya juga dapat berubah-ubah ya Diubah-ubah Kertas dilipat menjadi berbagai bentuk loh Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga Kertas juga dapat dilipat menjadi pesawat Atau perahu atau bebek-bebekan dan lain-lain ya Atau bunga ya Kalian pasti pernah belajar melipat Bentuk dari kertas Bermacam-macam waktu di TK kan Apakah kalian masih ingat? Iya ya Nah jadi Kertas adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat karya Dapat diubah-ubah Menjadi berbagai bentuk Dibentuk segitiga, 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 dan lain-lain Bisa menjadi bentuk pesawat, perahu Bebek-bebekan dan lain-lain ya Anak-anak Nah ini contohnya Ada segitiga, ada seperti pesawat ini ya Dan ini perahu Karet ada juga yang lentur, ada yang kaku Karet yang lentur dapat ditarik Karet yang kaku tidak dapat ditarik loh anak-anak Karet dapat digunakan untuk apa? Ya mengikat Mengikat suatu benda ya Misalkan sapu lidi ya Diikat supaya Menjadi satu kita bisa menggunakannya ya Ya banyak sekali manfaat dari karet ya Karet yang lentur dapat ditarik Karet yang kaku tidak dapat ditarik Nah seperti ini ya Karet yang lentur dapat ditarik Ini untuk mengikat sapu lidi ya Benda memiliki permukaan yang berbeda Benda terbuat dari bahan yang berbeda ya Kalau karet dari Ya dari pohon karet ya Kalau kertas dari Dari apa Kayu Kayu kertas ya Diolah menjadi bubur Kertas dan dicetak menjadi kertas ya Jadi benda memiliki permukaan yang berbeda Benda terbuat dari bahan yang berbeda ya Anak-anak Nah ada benda yang aman untuk dimainkan Ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan Gunakan benda sesuatu dengan fungsinya ya Nah kalau karet itu Juga Jangan untuk Apa namanya Menjepret teman Itu berbahaya Untuk dimainkan Fungsinya karet Untuk apa Kalau untuk bermain Iya dijalin menjadi Tali Seperti tali kita bisa bermain Lompat karet ya Nah anak-anak kalian lihat nih gambar ini ya Gambarnya iya Meliuk ya Pintar sekali anak-anak ini Senam ya badannya Dapat meliuk dengan sempur Nah anak-anak ya Iya oke Seperti berikut Tujuan gerakan ini Yaitu untuk melenturkan tubuh Tahapan gerakan meliuk sebagai berikut Nah pertama Mengungkuk badan B Kiri bawah C ke samping kiri dan kanan D ke atas Atau melentingkan badan E kanan atas Dan F Kiri atas Sesuai gambarnya ya Bawah Nah posisi tubuhnya seperti ini Membungkukan badan Kiri bawah Kemudian diputar ke kiri Bawah ya Kemudian Kesamping kiri dan kanan Kesamping kiri dan kanan Samping kiri dan kanan D ke atas Nah ke atas Melentingkan badannya E kanan atas F Kiri atas Seperti ini ya Ini F Ke kiri atas Ini kanan atas ya Pertama Membungkukan badan Kemudian Kiri bawah Kemudian Kesamping Kiri dan kanan Posisi badannya Tegak Kemudian Melentingkan badan Tangannya ke belakang Ya Kemudian Putar ke Kanan Atas Dan ke kiri Seperti itu ya Kalian bisa pasti ya Nah Kita akan buat Main mapping Dalam pembelajaran Empat Yaitu Menunjukkan Penggunaan Kosa kata Tentang berbagai Jenis benda Di lingkungan Sekitar Dalam suatu Kalimat Dan menggunakan Kosa kata tersebut Untuk membuat kalimat Tentunya ya Nah ini tadi ya Ada ya Oke Kita juga sudah Belajar Mengidentifikasi Pemanfaatan Tanah Atau Batuan Dalam membuat Karya kerajinan Misalnya Dari tanah liat Atau pasir warna Dan membuat Karya kerajinan Nah ini tadi Kita sudah bahas ya Kita juga sudah Menjelaskan Gerak dasar Menekuk Dan meliuk Sesuai irama Atau ketukan Tanpa iringan musik Dalam aktivitas Gerak berirama Dan mempraktikannya Nah ini ya Tadi ada Ada Petunjuknya Seperti ini Dan kalian bisa Melakukan Seperti gambar yang tadi Ya anak-anak Nah Kegiatan bersama Orang tua Orang tua Mengenalkan Benda yang memiliki Permukaan Pasar dan lembut Yang ada di rumah Nah Tugas kalian adalah Nomor 1 nih Sekarang amati Benda-benda yang ada Di sekitarmu Adakah benda yang Permukaan kasar Adakah benda yang Permukaan halus Kalian isi ya Disini Tadi Kita sudah Mengisi 2 ya Kalian tinggal lanjutkan Nomor 3 4 dan 5 Yang permukaan kasar Dan permukaannya halus Di nomor 2 Gunakan kata-kata Benda yang kamu miliki Contoh Permukaan baju Halus Tetapi permukaan batu Batak kasar Nah kalian bikin Tadi sudah ada 2 ya Kalian bisa melanjutkan Ke nomor 3 4 dan 5 ya Nah nomor 3 adalah Kertas dapat dilipat Menjadi berbagai Apa anak-anak tadi Iya berbagai Nah kalian bisa Baca lagi ya Di buku paket kalian Karet yang lentur Dapat di Ya Guna karet untuk Nah Badan dapat bersikap Lentur seperti Iya Buatlah karya Kerajinan lukisan Dengan menggunakan Pasir warna Yang nomor 7 ya Anak-anak Nah selamat Mengerjakan Demikianlah pembelajaran Tema 7 Tema 4 Bentuk Warna Ukuran Dan permukaan Benda Dalam pembelajaran 4 Untuk kelas 1 SD Dan MI Terima kasih ya Kalian telah menyimak Pembelajaran ini Mohon maaf Jika ada Kesalahan Semoga Bermanfaat Sampai jumpa lagi Pembelajaran berikutnya Pembelajaran 5 Jangan lupa ya Like, share, komen Dan subscribe-nya Hanya di channel youtube Ratna Sariah Rahab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Terima kasih telah menonton